Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Eko Hirtia Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini Saya lagi berada di Kebun Durian Punya Bapak Muhammad Rusti Salah satu anggota dewan yang ada di Bangka Belitung Nah rencananya Kebun Durian ini akan dibuatkan agrowisata Agrowisata Durian Lokasinya dekat dari kota Pangkal Pinang Kalau teman-teman pernah ke kota Pangkal Pinang Untuk sekarang ini Kembebasan lahannya itu Kalau tidak salah hampir 7 hektare Dan targetnya sampai 20 hektare teman-teman ya Untuk tempat wisatanya nanti akan kita tanya ke Pak Rusdi Pak Rusdinya ada di kondok sana teman-teman ya Di atas sana Kita akan melihat lokasi kebunnya dulu Jadi ini memang ditanami Durian semua teman-teman ya Nah nanti disini Kalau lahannya memang sudah dibebaskan yang ada di depan sana teman-teman Akan dibuatkan pemandian disini Akan dibuatkan pemandian Sampai kesana Masih banyak lagi tadi yang diceritakan oleh Pak Rusdi teman-teman ya Terkait tempat ataupun kebun durian yang akan dijadikan agrowisata Jadi waktu saya tanya ke Pak Rusdi Kenapa dibuatkan agrowisata Karena memang di bangka ini duriannya sangat terkenal teman-teman Untuk mencari durian yang berkualitas super Itu orang-orang dari luar itu harus ke segala daerah teman-teman ya Ada yang ke bangka barat Ada yang ke bangka selatan Terus ada yang ke bangka tengah Nah Pak Rusdi ini berinisiatif menyediakan satu tempat Dengan banyak varietas unggulan durian Dan kita juga bisa menginap nanti disini Sambil menunggu durian Nah memang targetnya itu secara bertahap teman-teman ya Nanti saya akan kesini terus menerus Untuk melihat perkembangan duriannya Nah mudah-mudahan ini salah satu tempat agrowisata Yang menjadi unggulan di bangka belitung teman-teman ya Mudah-mudahan juga akan kerjasama dengan pemerintah Biar tempatnya ini cepat terbangun teman-teman ya Walaupun memang untuk menunggu duriannya besar Itu kurang lebih 5 tahun Itu juga tidak terlalu cepat teman-teman ya Kita harus menunggu juga Kalau memang target pembuatan Apa namanya Ketujuan agrowisatanya berhasil Nanti kan akan dibangun juga Pono-pono seperti ini itu lebih banyak lagi teman-teman Nah ini adalah pemilik dari kebun ini teman-teman Pak Rusdi Apa kabar pak? Alhamdulillah Ini bapaknya teman-teman Jadi ini untuk agrowisata ini Rencananya seperti apa pak? Jadi kita tanya dulu teman-teman Jadi ini konsep kita adalah agrowisata Namanya itu sudah kita namakan Perkebunan durian runtuh rada Oh keren teman-teman Itu rencana konsep kita yang ada di Ayduren, Bangka Induk Target kita ini adalah 20 hektare khusus untuk durian Nah konsep kita adalah konsep agrowisata Ada kita siapkan nantinya itu Ada kolam pemandian umum Dan nantinya kita akan membuat pila-pila Kondok yang seperti ini Untuk homestay Karena target ke depan Kita mencoba untuk Menjual pariwisata yang ada di Provinsi Bangka Belitung Dan itu sudah kita sampaikan dengan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung Pak Fatah Beberapa waktu yang lalu pada saat Kita kementok Nah dengan konsep kita akan menyelenggarakan Festival Nunggu Durian Jatuh Oh mantap itu Nunggu Durian Itu tingkat nasional Tingkat nasional Gubernur nanti untuk meresmikannya tuh Untuk festival Nunggu Durian Jatuh Kalau bisa gubernur dari luar daerah juga diundang Bisa kita undang secara nasional Oke mantap Nah jadi nantinya kita memiliki Punya Membentuk panitia Untuk Apa Peserta yang mencoba Dari luar Dari Jawa Dari Sumatera Dari Kalimantan Yang ingin untuk menghadiri nantinya Konsep kita adalah Nunggu Durian Jatuh Oke mantap Nah ini Sudah tersampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Untuk Mendurenisasikan Durian Provinsi Bangka Belitung ini Secara Bukan secara nasional Tetapi Internasional Oh Itu maunya kita Itu Luar biasa sekali teman-teman ya Jadi ide dari Pak Rusdi Ini memang membuat agrowisata Yang ada di Bangka Belitung Jadi satu-satunya di Bangka Belitung Untuk teman-teman yang mau wisata kesini Nunggu Durian Sekaligus Menginap Wisata Dan segala macamnya Nanti akan Kita sediakan disini teman-teman ya Jadi memang Untuk tahapnya Memang masih Menunggu Masih lama kan Jadi bertahap teman-teman Nanti saya akan lakukan Pembuatan video Secara bertahap juga Terkait Perkembangan kebun ini Teman-teman harus selalu support Dan Mudah-mudahan Pemerintah juga support Untuk Pengembangan Agrowisata yang ada di kebun ini Teman-teman ya Mungkin cukup itu teman-teman Jangan lupa like and subscribe Video ini Bagikan kepada teman-teman kalian Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih